Intro Oke kembali lagi ke channel youtube kita Arjuna Wijaya Seputar otomotif, hobi dan seputar pengalaman-pengalaman saya di bagian-bagian mobil ataupun sepeda motor ya Jadi ini hari ini saya review satu unit Innova 2011 tipe G, bensin ya Jadi ini nanti saya review apa yang harus kita lihat pada saat kita membeli satu unit mobil bekas Jadi kita review dari sini menurut pengalaman saya ya sendiri ada yang kurang saya mana tahu saya minta maaf Mungkin pengalaman ini singkat tapi bisa berguna untuk anda semua yang nonton Oke Jadi ini kita review langsung satu unit mobil Innova Kijang Oke jadi ini pertama yang kita lihat itu ini ya bagian ini Jadi ini Bentar ya saya buka dulu Jadi yang paling perhatikan di bagian tulang samping di kanan Jadi kalau dia asli seperti ini Ada dua titik ini Nah ini asli Nah itu asli ya Jadi Kalau tidak ada titik dua ini Berarti sudah pernah buka Ataupun sudah pernah rehab Kedua Bagian tulang ini Tulang ini Dilihat langsung rata ya Jadi kalau yang pernah insiden Kuat ataupun Kecil Pada saat terbentur Ini pasti otomatis akan goyang Ataupun tidak bisa presisi lagi Itu Yang kedua Dan yang ketiga Ini tulang Memang ini bisa Nah ini biasanya asli dia ada nomor Terus di cupnya ini ada tulisan Toyota Ini asli ya Ini bisa aja sih kita beli Cuma yang paling penting kita lihat itu Di bagian kiri dan kanan Itu sih Menurut saya ya Terus bagian ini Ini dia di bagian bawah ada little U Ini nampak Nah ini Ini little U nya Ini kalau dia Sudah pernah Ketok Ataupun apa Ini biasa little U nya Sudah hilang Nah ini Little U nya nampak Terus ini Little U nya nampak Ini yang Dikatakan Masih original Nah Jadi Ini Mobil Innova 2011 Yang masih ori ya Menurut saya pribadi Nah Karena 2011 Sudah jarang Pasti Ada yang udah sisip Ada yang pernah Cet Ini masih original Kebetulan ini mau dijual Tapi nanti Kalau Misalnya minat Bisa langsung WA saya ya Jadi ini kita review dulu Unitnya Terus Di bagian lampu Di bagian lampu ini Semua presisi Biasanya sih Ini agak Keluar sikit Atau apa Itu gak masalah Yang penting Kalau dia Belum pernah ganti Ataupun Belum pernah Rehab Di bagian rangka ini Ini pasti Pas Nah ini nampak Ini Ini garis ini gak bisa bohong Karena ini bawaannya Ini Itu tandanya Masih asli Jadi Kalau yang sudah pernah ganti Cover body samping ini Dia bisa Biasanya yang Sudah upgrade Ataupun Sudah rehab Biasanya sih Ini gak bisa pas Atau ini ada Renggang-renggang sikit Karena dia Biasanya Pengalaman saya Sering orang Rehab Ini Gak presisi Karena di Atas Body ini Dia ada Karetnya Gitu Karena ini masih kaleng Asli VVT Asli Bawaan semua Kaleng semua Tuh Terus Di bagian Nah ini Saya mau kasih tau Pengalaman saya Bang Dimana bedanya G Sama Tipe E Perbedaan Di Bagian luar Sama Bagian dalam Jadi menurut Pengalaman saya Kalau di bagian luar Kita menandakan Mobil itu Tipe E Jadi G Itu Susah-susah Payah Kenapa Ini bisa aja Tipe E Ini gak ada Polos Terus di bagian Port lamp Ini Bagian port lamp Ini gak ada Covernya Biasanya plastik Gitu aja Tapi bisa aja Dipasang Port lamp Sama Ganti cover Ganti cover ini Jadi dia ada Lampu Sennya Di bagian luar Gitu Itu bisa Saja kita ke Aksesoris mobil Merehabnya Gitu Tapi Di bagian dalam Menurut saya Pengalaman saya Di tipe E Sama tipe G Yang gak bisa dirubah Di dalam Yaitu Di bagian AC double Kenapa Tipe G dia AC AC dari bagian Depan Eh sorry Di bagian tengah Sampai di baris Tiga itu Ada blower Di atas Ini Ini saya Kasih lihat Ada blower Di atas Nah itu Sedangkan Tipe E Tidak ada AC blower Sama sekali Jadi AC depan aja Kalau di rehab Ya bisa aja Cuma ya Berapa duit Pastinya jarang-jarang Si orang mau rehab Di bagian blower itu Biayanya cukup besar juga sih Bisa-bisa Tapi bajannya Pasti luar biasa Gitu Itu sih Mendandakan Tipe E Sama tipe G Itu aja Posisinya Itu pasti gak salah lagi Jadi Terus Di bagian Kita balik lagi Ke bagian Lihat cek unit ya Belik mobil Ini Ini titik-titik ini Menandakan Asli Bawaan Fabrik Nampak Ini titik-titiknya ini Jadi Umpamanya Mobil Udah dikenakan Di bagian tulang ini Biasanya Bagaimana Hebatnya pun Pasti Ada nampak Lekuan Pasti Jika udah Di rehab Di pastinya Bagian sini Gak dapat Terus Bagian titik-titik ini Hilang Dan rata Di bagian Dibuat dempul ya Jadi Karena titik ini Dibuka Dikoak Seperti ini Dibuka gini Baru dibolo Yang bagian atasnya Ini Biasanya Itu sih Penyakitnya Kalau udah dibuka Bakal nampak Itu menurut saya ya Bagi pemula Yang mau beli mobil Bisa cek Dari video ini Menurut pengalaman saya Tuh Bagian-bagian Tulang-tulang ini aja Diperhatikan Dan nampak Itu nanti Tapi Buka aja ya Jangan kasar-kasar kali kan Takutnya Pada saat ngecek Konsumennya Marah pula ya Terus Ini Titik-titik ini Asli Semua bawaan Terus Bagian Bodi Yang sudah pernah Cek All body ya Ini Bagian semua ya Biasa ini Perhatikan ini Bagian ini Ini masih asli Ataupun Biasa Orang Yang ngecek All body ini Bungkus Tapi dia Sisi Bagian sikit-sikit Ini nampak Nampak Ada sisipan Warna hitam-hitam Hawa-hawa cek Itu nampak Ini masih original Gitu Oke Kita balik ke Interior ya Jadi Interior yang capek Itu Bagaimana Bang Interior itu Tergantung kalian sih Yang melihat Jadi bagian-bagian Dalam Atau Pelapon yang kotor Sudah bekas salon Pasti nampak Gitu Ini belum pernah salon Sama sekali Jadi yang paling sering Perhatikan Interior Ini AC Kadang yang Sudah ada Patah satu Patah dua Ini pun Tidak bisa setel Ya kan Dinaikkan gini Turun ke bawah Biasa gitu sih Penyakitnya yang Bagian-bagian Innova Yang sering rusak Kalau menurut saya Terus bagian ini Laci Ini kalau asli Bawaan Kita kalau Buka gini Kalau diturunkan Tidak mau turun Kalau dia Yang sudah pernah Ganti Biasanya Kalau dibuka Gini Langsung turun Gitu Karena ini Ada Soket di bawahnya Sering sih Kalau sudah diganti Bakal Tidak tahan Sering Penyakitnya Di bagian Pengemudi Pada saat Kencang Buat pelan Apa Pada saat Kencang Anak-anak Pegang gini Langsung Retak Patah Terus bagian ini Seringkali Bagian ini Soketnya ini Soket bawah ini Ada dua-duan Dua biji gini Kiri-kanan Seringkali Ini biasa sih Penyakitnya Di bagian Buka blower AC Itu Seringan AC Jadi Gak pas Gak pas Langsung Masuk gini aja Jadi Kejadiannya Ya patah Gitu aja sih Sering Diperhatikan lah Bagian situ Terus ini Bisa duduk Presisi Seperti ini Karena Ya terawat lah Biasanya Kalau buka gini Udah jatuh aja Gini Gini dia Karena ini ada Pairnya Gitu Terus ini Bagian Head unitnya Head unitnya ini Udah pake yang tip Aslinya Tip bawaan besar Kan gitu Jadi ini Menurut saya Kalau ganti Head unitnya Baru Pasangnya 10 inci Lebih mantep lagi Ya kan Karena dia Gak kena AC Sampai Sini lah Paling Gitu sih Oke Jadi ini AC review Saya Di bagian Luar Bagian Interior Jadi ini Bagian Mesin Yang Menurut Pengalaman Saya Jadi kita Hidupkan Dulu Hal Yang Paling Harus Diperhatikan Di bagian Mesin Pada saat Kita Beli Ini Bagian Mesin Ini Seringkali Bensin Ini Penyakitnya Di bagian Getar Getar Seperti Ini Biasanya Di bagian Kenanya Di daerah Siklos Busi Yang Masuk Air Pada saat Dorsmeer Saran saya Menurut saya Nanti Kedepannya Ini Dorsmeer Ini Dorsmeer Tapi Kalau ini Bisa kita Cari Kain Yang Agak Tebal Ataupun Kanibo Karena Takutnya Nanti Kena Air Ini Masuk Ke Dalam Masuk Air Ke Bagian Pembakaran Busi Jadi Goyang Jadi Tarikan Pun Naik Agak Berat Jadi Umpamanya Kalau Busi Desiklos Yang Lemah Ataupun Mau rusak Dia Penyakitnya Seperti Ini Perhatikan Nampak Suaranya Tidak Stabil Seperti Tadi Pincang Nah Gitu Jadi Desiklos Ada Empat Besok Kalau Mati Satu Ya Seperti Ini Kalau Mati Dua Lebih Pincang Lagi Seperti Ini Jadi Kalau Bisa Diperhatikan Ini Desiklos Yang Asli Seperti Ini Warnanya Hitam Kilat Kalau Dia Abu Kilat Dia Udah Pernah Ganti Nanti Lampak Sih Kalau Yang Ininya Agak Abu Ya Kan Itu Udah Pernah Ganti Ataupun Di Atas Desiklos Ini Ada Tulisan Putih Itu Udah Pernah Ganti Udah KW Kalau Yang Asli Seperti Ini Dari Pabrikan Itu Menurut Pengalaman Saya Terus Yang Perting Oli Jarak Tempu Katanya 5000 Baru Ganti Oli Kalau Bisa Jarang Pakai Ataupun Sering Pakai 4000 Sudah Boleh Ganti Biar Sirkulasi Dari Saringan Apa Sorry Saringan Tempahan Oli Ke Atas Piston Lebih Bagus Menurut Saya Terus Ada Yang Nanya Innova Kok Setirnya Agak Berat Kalau Menurut Saya Yang Berat Itu Di Bagian Ini Kalau Ini Tidak Penuh Tapi Isinya Pada Saat Mati Mesin ini sering sih saya dapatkan customer pada saat jalan jauh ini air radiatornya suka kali diisi penuh ya sampai sini Oh biar aman kalau menurut saya ikut aja sesuai ini garis ini ataupun melewati sikit aja gitu karena kenapa sirkulasi air itu biar bisa mengalir lebih bagus bukan berarti penuh lebih cepat ngalir enggak juga karena harus ada rongga udara supaya bisa diisap dari tabung ke radiator gitu jadi menurut pengalaman saya bagus kalau kita jalan jauh ikuti aturan seperti yang di garis itu aja ataupun lewat sikit enggak masalah oke itu sih yang paling penting kalau kita lihat terus jadi inilah informasi yang saya berikan semoga bermanfaat untuk anda dari review saya dari channel saya Arjuna Wijaya semoga bermanfaat jangan lupa like share and comment ya oke subscribe supaya saya lebih semangat buat video seputar otomotif hobi dari mobil sepeda motor ataupun pengalaman pengalaman saya yang bisa saya berikan untuk yang menonton semoga terhibur semoga mendapat pengalaman dari saya semoga kita sehat selalu semuanya oke ini review dari saya ya oke thank you selamat menikmati